Keinformasi lainnya pemirsa Politeknik Negeri Jomber, kami siang melakukan panen raya buah unggulan, yakni melon dan semangka yang dikembangkan secara khusus. Tampilan yang menawan dan rasa legitnya di atas rata-rata, buah tersebut diberi nama sejumlah artis cantik. Inilah lahan sentra unit pengembangan pertanian terpadu yang dikembangkan Politeknik Negeri Jomber. Di lahan ini ada beragam jenis tanaman buah, sayuran, dan beragam jenis hortikultura. Salah satu buah andalannya adalah melon, bukan melon biasa, melainkan melon dengan kelas terkhusus, di mana tampilannya lebih menawan dan rasanya lebih legit di atas rata-rata. Ya, melon di tempat ini khusus diberi nama-nama artis papan atas nasional. Ada nama melon Alina, ada pula melon Alisa. Nama-nama tersebut diambil dari nama artis sinetron. Tampilannya kuning menawan dan rasanya lebih legit ketimbang buah melon umumnya. Kini buah-buah unggulan ini telah memasuki masa panen raya, dipetik dan siap untuk dilepas ke pasaran. Ini juga sebagai ajang untuk pembelajaran. Politeknik ini adalah pendidikan vokasi. Maka pada saat seperti ini masih kita sempatkan untuk memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa. Meskipun demikian, mahasiswa yang ke tempat ini kita batasi. Kita batasi karena memang kondisi COVID tidak memungkinkan untuk secara bersama-sama sejumlah mahasiswa datang ke tempat ini. Secara umum cocok tanaman melon, semangka, dan lain sebagainya itu pada umumnya untuk mikroklimat. Sangat cocok di politeknik. Dan umumnya di jember itu sesuai. Selain buah melon, ada pula semangka lunamaya. Nama artis yang satu ini tentu tak asing, bukan? Diberi nama lunamaya karena semangka jenis ini beda ketimbang semangka umumnya. Kulitnya berwarna kuning menawan, tentu menggoda selera untuk segera membelahnya. Ragam jenis tanaman buah di kawasan ini dikelola dan dikembangkan secara khusus, meski awalnya cuma untuk laboratorium biasa, namun buah yang dihasilkan setelah panen kerap jadi buruan para grosir buah sejumlah supermarket. Buah-buah di sini cukup layak untuk jual di pertukuhan modern. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.